eh nagis selalu saja mengimpok, impok beras, impok daging, sepertinya kita tidak berdaulat di negeri bagaimana bangsa ini akan mandiri akan menuju sebuah kedikdayaan kalau persoalan-persoalan itu tidak menjadi kesadaran selamat datang kembali, bersama saya Bill Muhdor di Art Corridor hari ini saya lagi bersama Ketua Komite Seni Rupa DKJ, yaitu Bang Aidil Usman, ini keren banget dan kita lagi ada, Bang Aidil juga lagi membuat acara disini, bagaimana Bang Aidil? coba ceritain aja langsung Bang Aidil ya ini bagian dari program Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta, salah satunya merespon ruang jadi kita namakan program seni rupa ruang publik oke ya dan kebetulan ini ada di pusat kesenian Jakarta, Taman Ismail Maluski dalam hal ini kita bekerjasama dengan Dewan Kesenian Jakarta, bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional yang meng-hire 5 orang moralis, yang kebetulan di belakang ini mereka lagi on the spot live moral dan di sebelah sana di 4 minute di depan planetarium juga ada praktik kerja kolaboratif dari karya seni rupa instalasi yang secara tema mengangkat tema yang sama yaitu kedaulat pangan lokal satu hal yang penting banget ya Bang ya, bagi kami seniman tentunya harus punya persepsi dan penghayatan terhadap situasi yang dialami negeri ini ya daulat pangan negara ini tidak akan punya kedaulatan kalau problem-problem pangan itu tidak memenuhi kebutuhan kita sebagai bangsa sebagai negara karena itulah itulah yang menjadi konsen ya negara dalam hal ini Badan Pangan Nasional dalam hal satu sisi seniman harus mencoba mengamplifikasi kegiatan ini ke publik dengan isu-isu yang sebenarnya sudah cukup panjang sekali isu-isu politik tentang pangan ini sudah lama sekali diguliatkan tapi pada praktik-praktiknya kita selalu saja mengalami kondisi yang yang bisa dikatakan nagis selalu saja mengimport import beras import daging sepertinya kita tidak berdaulat di negeri ini bagaimana bangsa ini akan mandiri akan menuju sebuah kedikdayaan kalau persoalan-persoalan itu tidak tidak menjadi kesadaran tentu kesadaran ini tidak bisa diembankan kepada Badan Pangan Nasional kesadaran ini harus menjadi kesadaran bersama bagaimana ini satu titik gedol untuk bisa dikatakan menjadi pemahaman kita bersama mungkin itu ya program ini salah satunya ya mural yang kita lihat di belakang ini yang bisa langsung dilihat langsung sama pabrik kan bang Aidil tapi ini sebelum ini menarik sih sebenernya pamerannya seru dan maksudnya temanya juga sangat important buat diangkat tapi kayaknya harus ngobrolin tentang bang Aidilnya dulu dan DKJnya dulu nih kalau menurutku iya ya DKJ dibentuk untuk udah lama kan bang 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 udah lama dari tahun 68 ya terbentuknya 1968 dibentuknya DKJ oleh Ali Sadikit awalnya itu kan dari sejarahnya itu dibentuk oleh beberapa orang yang nama-nama besar ya di Asrosani yang selamanya selama ini mereka ya berhimpun di tanet senen oke ya seni itu dimulai ya seni-seni itu dimulai berhimpunnya berapa orang pemikir seperti Kementinggu Kusik Asrosani banyaklah Rosyana Nuwak semuanya orang-orang penting di negeri ini yang pemikir-pemikir kebudayaan ya dan pada waktu itu Gubernur Ali Sidikin yang visioner ya lihat bagaimana kota ini dibangun dalam perspektif kebudayaan tentu menjadikan tempat ini untuk menjadi dibangunlah tempat ini yang tempat kita duduk hari ini yang sudah mengalami berapa puluh kali berapa kali perubahan tentunya dari situlah dibentuk DKJ dan DKJ dibentuk untuk kepentingan bagaimana dia memberikan artis ya kan masukkan pada praktik-pratik kerja kebudayaan dan kesenian karena itu penting berarti DKJ sendiri ini satu emang udah sangat sepuh ya sudah tua sekali iya masa ini hampir 4 tahun dan juga dia mengeluarkan kayak DKJ pun dari gimana masa ini iya DKJ lahir membentuklah dan akhirnya membentuk AJ itu diinisiasi kenapa DKJ ya memang harus ada punya ranah institusional yang dengan basis pendidikan akademik tentu karena seni tidak bisa datang begitu saja ya kan studi-studi akademik juga ya meliputinya gitu artinya dari itu bentuklah AJ 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 Akademi Jakarta yang mengacu kepada Akademi Perancis jadi beberapa orang-orang pemikir kebudayaan ya yang betul-betul punya konsen untuk memberikan ini membaca situasi situasi apapun yang diberikan ya untuk kepentingan masyarakat tentunya dari proses itu ya tiga komponen ini gak bisa dilepaskan DKJ di IKJ dan AJ itu dia bukan cuma seni rupa berarti masyarakat ya ada 6 komite di DKJ yang ya ada komite film komite musik komite teater komite sastra komite tari jadi benar-benar impact secara general seni 6 elemen dari kesenian itu ya masing-masing dibagi 6 komite yang beranggotakan 5 orang masing-masing komite ada 5 orang oke dan disitu ada ketua DKJ ketua DPH Dewan Kebin Harian ada programnya ada ada yang mengurus tata organisasinya terus ada keanggotaan juga ada keanggotaan dan ada tiga orang ex-officio ex-officio ini yang melekat kepada DKJ itu ASN ya yang dibawah kayung dinas kebudayaan karena ruang ruang aset yang dimiliki hari ini itu iya ini aset PM dari KAI aset dinas kebudayaan kemitraan ini yang selalu berjalan dari tahun ke tahun sampai hari ini berarti mas Aidil punya satu tanggung jawab yang besar secara kesenian di Indonesia juga iya tentunya dia punya dampak ya secara nasional ya karena gimana pun ini bukota negara tapi di samping itu dia memberi inspirasi lah kelepagaan ini dari dari DKJ itu juga membentuk lahirnya dewan-dewan kesenian di daerah baik di tingkat provinsi sampai di tingkat bupaten dan sekarang itu banyak sekali oke ada dewan kesenian Lampung ada dewan kesenian macam-macam kan di Papua dan ada juga dewan kesenian di tingkat kabupaten boleh diceritain dikit gak Mas Aidil Mas Aidil ini tanggung jawab maksudnya kegiatan-kegiatan apa aja yang harus Mas Aidil lakukan selama memimpin tentu untuk hari ini ya kita kan juga punya problem di dalam di politik anggaran karena DKJ juga sangat terbatas dalam penganggaran makanya kita lebih kepada program-program advokasi oke penguatan komunitas kayak gitu lebih kepada program-program yang sifatnya memberikan kerja-kerja yang sifatnya basisnya kolektif oke apa yang diprogramkan DKJ ya tentu tidak semuanya bisa menjawab problem kesenian hari ini yang DKJ bagian dari kecil minimal kehadirannya itu memberi inspirasi gitu karena dan di samping itu BKJ dalam posisi hari ini itu kan juga menjadi lembaga kurasi ya untuk penggiat-penggiat kesenin yang menawarkan proposalnya untuk menggunakan fasilitas yang ada di tim karena fasilitas yang ada di tim ini kan fasilitas yang memang disiapkan di publik buat publik tapi tentu ada standar kurasi standar kuratorial yang yang menjadi acuan jadi tidak semua tidak gampang juga sebenarnya untuk maini tim tentu dia punya standar rasistik karena ini kan fungsi fungsi area tim ini kan semacam laboratori dari segala penciptaan ya dimana itu kan memang karya-karya terpilih yang diharapkan supaya dia maruahnya tetap ada ini yang paling penting kan maksudnya penggodokan di dalam kuratorial ini sesuatu yang penting banget kan kayak kita ngeliat kejadian hari ini iya pemilihan artis yang bener-bener iya tentu artis-artis yang sudah mempunyai nama ya yang ada di dalam gelanggang seni rupa itu yang udah punya prestasi-prestasi hampir artis moral ini kan secara nasional kan dia udah punya posisi gitu nah makanya ya dan memberikan penilaian-penilaian itu penting untuk memicu generasi lapisan-lapisan generasi yang lain supaya seni itu tidak gampang loh dia butuh semacam perjuangan untuk kita sampai ke pada level tertentu ada upaya-upaya yang memang betul-betul dirembut tidak seperti membalik taparangan Mas Aidil aku yang sering banyak ditanyain kebetulan kan aku banyak mengangkat di generasi mudanya mereka tuh suka bertanya maksudnya benchmarknya tuh dimana sih kayak misalkan kita mau menggodok sesuatu saat mereka mau membuat karya gimana sih gue bisa ikut pameran terus standarnya itu seperti apa ini kayaknya cocok banget buat Mas Aidil jelasin sebenarnya disini yang penting kan dasarnya itu kan ya di dalam sebuah kalau kita mau pameran menggunakan fasilitas yang ada di tim kan tidak ujuk-ujuk langsung berarti kan ada observasi dulu mengenali galeri dulu membuat rancangan desain draf desain buat dasar konsep kekaryaan dan itu dan kalau tahap sekarang sampai mesimulasikan ruang dimana kita mau pameran kan ruangnya kan terbuka siap dikunjungi setiap hari dan harus ada riset kan untuk mendapatkan itu misalnya standar kalasistiknya ruang sebesar ini berapa sih ukuran karya yang itu jadi memang ada standar gitu standar untuk men-display karya semuanya itu untuk generasi muda hari ini itu upaya-upaya dan semuanya kan bisa toolnya kan udah banyak ya membuat sketchup misalnya 3D motion memulakan simulasikan galeri itu kan tinggal mengenali ruang ini jadi tidak ujuk-ujuk mau pameran bikin hanya membuat narasi tapi tidak disertakan desain jadi kalau aku rumuskan maksudnya buat teman-teman nih step by step lah pertama adalah narasi yang kuat yang kuat terus juga ada desain yang udah kokoh ya yang kokoh yang betul-betul bisa simulasikan pameran itu seperti apa yang kami doang ke depan jadi nggak kayak beli kucing galam karung terus experience mungkin juga penting kan mas oh iya jejak itu rekaman jejak langkah tapan-tapan yang udah dilalui itu gimana step-step buat mereka nih kalau misalkan sampai ke step maksudnya sampai ke step dimana mereka bisa pameran bersama DKJ ini startnya dari mana sih apakah mereka harus melalui pameran-pameran kecil di apa aja sih gitu biar sekarang kan sangat banyak ya di Jakarta ini ya sangat banyak ruang banyak kan muncul ruang-ruang alternatif kan yang bisa mereka ya seni rupa bisa dikatakan kemandirian itu lebih terlihat ya dibandingkan seni-seni yang lain masih bergantung kepada sebuah konsepsi panggung yang harus begini misalnya di teater tetapi kalau seni rupa kan orang udah banyak melakukan hal-hal yang di luar yang melampaui ya ya ruang itu kan bisa hadir dimana aja minimal portfolio gagasan kreatif wacana itu kan harus kuat sekali harus kuat sekali iya jadi step by stepnya tadi udah itu salah satu sedikit kita spill ya biar jadinya juga generasi mudanya bisa terpacu untuk melakukan hal betul mas Aidilu tadi ada satu hal yang menarik dan ini sering banget terdengar di kupingku masalah Pak Alisa Dikin salah satunya dikaji juga di waktu itu dibikin waktu zaman Pak Alisa Dikin kayaknya Pak Alisa Dikin juga ada beberapa lukisan yang punya impact dan disitu ada senggolan atau sentuhan dari Pak Alisa Dikin kalau dari Mas Aidil sendiri bisa ceritain gak sih impact apa aja yang kayaknya Mas Alisa Dikin ini Pak Alisa Dikin ini punya kegiatan atau gerakan terhadap seni di Indonesia juga cukup kuat ya Pak gimana iya bisa dikatakan tokoh penting lah dibalik kemajuan kebudayaan itu dia sebagai seorang pemimpin nomor satu DKI dengan latar belakang militer ya ya kan tapi dia juga punya sense of art gitu dia punya visi kebudayaan karena kalau kita lihat ya tidak visi karena politik dengan perspektif kebudayaan itu kan ya dia kan pasti memikirkan orang lain eh kalau politik dalam perspektif kekuasaan kan orang ini kan hanya alat dan kendaraan aja kali orang seorang pemimpin dengan punya visi dan perspektif kebudayaan mungkin hal inilah yang membentuk yang yang memberi dia ketajaman-ketajaman yang luar biasa dan dia membuka diri yang luas yang kepada di zamannya dia ya hampir bisa dikatakan dia punya waktu buat seniman oke jadi emang saya pikir ini kan juga harus untuk pemimpin-pemimpin yang lain ya ya kan dia harus punya visi itu karena politik itu kan membelah membagi ya iya seni dan kebudayaan itu yang bisa menyatukannya kembali ini penting banget ya emang seni di dalam iya bayangin aja kalau di dalam ekonomi ekonomi kalau tidak punya perspektif kebudayaan kan basisnya kapitalisme kan tapi kalau ekonomi dalam perspektif kebudayaan itu yang dibuat oleh Hatta kan dalam operasinya ada kejiwaan ada kejiwaannya iya ada seni di dalam itu dan ini orang-orang yang juga menghargai karena seni kan menghargai kemanusiaan memposisikan kemanusiaan itu sendiri memanusiakan manusia memanusiakan manusia itu kalau karya-karya apa pamerannya sendiri tadi ada sculpture-sculpture yang menarik banget bisa dijelasin juga gak mas Aidil tentang sculpture-sculpture pemilihannya segala macemnya untuk yang di sana ya di instalasi itu iya di instalasi itu kan ada representasi petruk yang dibuat Mas Haji dengan berbagai karakter ya petruk yang bisa dibayangkan di dalam Punokawan itu sebagai rakyat ya dan Mas Haji merepresentasikan itu gelombolan rakyat ya yang betul-betul menuntut atau kata-kata katakanlah juga membuat pernyataan terhadap kondisi hari ini gitu tentang pangan tentang apa yang menjadi kebutuhan utama itu ya itu tergambar sekali dan di sana ada juga apa simbolisasi idiom piring ada tas yang melekat di dinding itu yang melekat di dinding juga itu ada simbol-simbol ada metafor-metafor secara karakter yang menyampaikan sesuatu apakah tas itu punya dokumen ataukah jejak-jejak dari korupsi karena gimana pun tukaran gurita dari pemainan-pemainan itu tapi ujungnya tetap itu ya kan banyak banyak hal dan ada macam-macam lah dan di sini kita akan mencoba membangun kesadaran aja atau menyinggol-ninggol sedikit kita gak tahu karena seni kan juga punya ruang yang multi tafsir yang beda multi tafsir tapi minimal dia hadir dulu gitu bahkan ada ini bakal ada juga di sini ada beras gitu gimana di bahasa hidup tentang beras sendiri ya ada apa toko beras apa gitu ini ada satu perupa ilesaleh yang mencoba menghadirkan kayak instalasi toko beras yang sangat ini ya bisa diseratakan yang memparodikan situasi aja makanya ada beras dengan idiom-idom nama-nama seniman ya karena problem kesenian itu kan juga problem ya pangan ya ya dari zaman dulu kan seniman itu kan selalu orang yang selalu ada di mana ya bisa kalau di dalam kebudayaan itu ada yang berumah di atas angin ada yang betul-betul di pinggit ada yang betul-betul terdepan tapi problem sosialnya kan banyak juga terus di mana nah di sini dia mengamplifikasi kenyataan itu dengan cara-cara yang parodi gitu jadi cara yang satir maksudnya menarik nih ini sesuatu yang banyak dan maksudnya mungkin udah sering ditanyain tapi menjadi satu problematis yang gak pernah ada habis ya kelihatannya satu kita kalau ngeliat dulu sujoyono sempet dia berbicara juga ya juga ketok gitu realisi nasi yang penting bisa makan nasi maksudnya ekonomi seniman sendiri di hari ini sebagai Mas Aidil kan berarti punya keanggotaan para seniman juga iya gimana kondisinya Mas Aidil ya kalau di sini rupa mah happy-happy aja kali ya kita kan tidak pernah pernah inilah dengan kenyataan itu iya cara kita berteriak kan sangat berbeda dengan cara-cara orang lain berteriak itu atau menampaikan sesuatu mungkin lewat kritik karya lewat itu iya iya yang hebatnya Indonesia ini kan sebenarnya kalau kita ngomong goda ulatan pangan memang tidak berbeda tapi secara secara historis kita dibentuk oleh semacam apa entitas kultura dengan semangat itu kontroyong iya iya itu akhirnya saling 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 berbagi saling apa gitu kan solidaritasnya sangat kuat ya itu kita sudah dibangun secara dengan arah Indonesia itu kan itu buyuk mangan orang mangan ngumpul gitu kan tapi itu kan tapi kan akhirnya juga ada tapi itu kan kalau kita 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 tidak ikut mengkampanyekan bagaimana menggedoh ini kan semacam upaya untuk menggedoh sebuah keyakinan untuk bagaimana kita fokus Indonesia yang kaya ini harus jadi kaya jadi kaya itu gak ada lagi lah orang kita memang kaya raya banget ya cuman emang maksudnya kan dengan ada kayak ngumpul gak kumpul yang penting apa gak makan gak makan yang penting ngumpul akhirnya kan ada beberapa pradigma jaman dulu tuh kayak jangan kawin sama seniman ada hal-hal seperti itu ya ada ketakutan ketakutan itu saya kan seniman gak punya masa depan toh hari ini kan nantinya kita bisa melihat kan iya lihat rumahnya seniman segede-gede nya mewah sekali iya jadi jadi sebenarnya di satu sisi kita secara ekonomi sendiri sudah ada Mas Aidil bisa bilang ada kemajuan gak Mas Aidil? iya ada kemajuan jauh lah jauh sampai jauh jauh dulu ya orang betul-betul berjarah darah ya sampai cat sampai dia panas iya bagaimana macak banyak toko yang bisa kita lihat sejarahnya ya gitu susahnya menekah Indra Gunawan melukis gitu kan hmm sebelumnya banyak lalu toko tapi hari ini kan sudah mulai bernafas semain gak mulai bernafas semain dan penggulatannya kurung-kurung sunit banyak ada dua kata ada momen macam-macam belum inisiatif-inisiatif kolektif yang membuat itu iya kan nah kalau harapan Mas Aidil sendiri buat ke depannya kira-kira ke seni rupa ini apa Mas Aidil? kita seni rupa itu kalau kita ngomongin daulat panah hmm Jakarta harus Jakarta itu harus menjadi harus punya daulat rupa daulat rupa? daulat rupa gimana itu Mas Aidil? daulat rupa seni rupa Jakarta ya maaf aja ya aku ngomongin seni rupa Jakarta itu kan hampir bisa dikatakan hmm hilang dari konstelasi hmm peta seni rupa Indonesia tidak masuk dalam radar ya sementara Jakarta sebagai instalasi hmm gak bisa dipungkiri kan ya ha Jakarta sebagai instalasi bener ya itu kenapa hal itu terjadi sementara sejarah itu dibentuk hmm dari seni rupa Jakarta di waktu kita kenal dengan istilah September Hitam dimulainya seni rupa baru GSRB kan banyak melayakan wacara-wacara nasional rupa sampe sejarah Binali kan gitu hmm sampe Binali Binali menjadi internasional ya kan membuat dialog percakapan di dunia lain gitu di negara lain gitu ah rupa Jakarta dimana gitu ah padang kita sebagai market paling besar kita sini rupa ya punya tanggung jawab lah minimal kalaupun tidak bisa merubah seperti membalik tapak tanah minimal kita udah bisa memulai bagaimana bukan mendikotomi ya hmm antara Jakarta, Bandung, dan Jogja gitu tapi minimal hari ini Jakarta itu harus bangkit ya 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 semua aku kenal dengan semua rupa-rupa yang top yang hadir di Indonesia ini ya berkumpulan, berkawan tapi sangat sayang ya ya kebetulan posisiku di Komitesi Rupa ya aku mencoba berjuang ke sana hmm dan bagaimana kita memang betul-betul ya itu yang aku bilang daulat rupa kita berdaulat di dalam dalam gagasan-gagasan kreatif dan harus mengejar keterampilan-keterampilan mesin rupa itu kan udah udah beyond ya semuanya kalau kita selat sedikit nah bisa gimana Mas Aidil caranya maksudnya kalau dari Mas Aidil sendiri kan ini kan harapan iya gimana cara kita bisa menyampai ke titik itu kayak misalkan sekarang mungkin IKJ sendiri ada punya peran yang penting kan untuk edukasinya tapi apa aja sih Mas Aidil kalau Mas Aidil bisa harus ada membuat semacam ruang percakapan yang lebih terbuka ya untuk kita betul-betul wise gitu dengan segala kemungkinan dari generasi hari ini gitu karena generasi hari ini kan entitasnya itu kan memang lebih tersabur juga gak sih? dia membahu kolaborasi tapi sifatnya faksial ya festival salah satu jalat untuk menciptakan ruang bersama untuk saling melihat dan mengenali akhirnya saling mengukuh dari sanalah terjadi daya kompetisi yang lebih lebih positif ya lebih positif dan tim ini ada tujuh galeri yang bisa diaktivasi tentu dia punya standar kurasi itu lah banyak mana sampai ke sana sudah aktifasi Mas Aidil sudah sudah bisa oke tujuh galeri itu bisa diakses ya untuk dengan memajukan proposal gitu mungkin dari banyaknya ruang-ruang apa pertemuan atau gelaran karya-karya itu juga akhirnya ya di sini rupa Jakarta bisa masuk di Jakarta di sini rupa Jakarta bisa masuk di Aknomen atau dia bisa mengakses-akses galeri-galeri yang besar di Jakarta ini karena kalau Mas Aidil bilang tadi secara edukasi kita punya IKJ banyak punya WND punya BINUS punya apa terus secara ketempatan kita juga gak kurang sebenarnya tapi posisinya dimana sebenarnya Pak Jakarta iya terus kalau secara festival ataupun ada art momen Art Jakarta ada beberapa yang lainnya mah kan maksudnya sangat kaya sebenarnya kan iya kaya mestinya kan untuk sampai ke sana kan gak gampang juga gimana meyakinkan karena itu kan pasarnya galeri ya kemitraan dengan galeri gimana galeri kan tentu orientasinya siapa yang punya positioning secara masak kan tapi mungkin ada harus dibentuk ruang lain yang untuk sampai ke sana cuma ada level-level yang perlu dibangun lagi environment-nya sudah terbangun lah Pak iya betul dan cukup kalau aku pun sendiri gak tahu dari mataku melihat environment seni rupanya dari galeri dari institusional dari beberapa acara juga mereka punya support system yang cukup baik antara satu sama yang lain betul betul ya tergantung tergantung kita mau ngambil posisi gak itu sebelum kita tutup nih Mas Haji tadi tadi ngomongin BNL ini dan ini road to BNL ya aku lihat juga betul boleh cerita dikit sebagai penutup dari acara ini Mas Haji ya ini kan dalam rangkaian road to BNL minima warming up warming up dalam pengertian bagaimana kita membaca sih bagaimana respon publik terhadap ilmu ini sejauh mana sih dia dia teramplifikasi dari sana kan memang seni kan tidak hanya bicara untuk seni hari ini tapi bagaimana seni punya implikasi dia punya dampak sosial implikasi sosial ke publik dari sana mungkin dari isu pangan ini apakah ini akan menjadi tema yang yang akan menjadi untuk program tapi minimal ada beberapa warming up ya pemanasan untuk menuju itu road to BNL itu road to BNL itu sampai 2003 masih tapi kemungkinan karena 2004 2003 itu kan situasi tahun politik bisa dikatakan ya mungkin kita akan menetapkan itu tapi ada beberapa perangkan untuk menuju ke sana tapi secara ini salah satu kita memulai road to BNL dan juga maksudnya aku baru aja kemarin tuh kita kelihat BNL di Singapura iya dan seniman Indonesia nih sebenernya keren maksudnya di luar negeri pun sebenernya seniman Indonesia juga kalau mau diadu dengan gak nyebut negara lah kita sebut maksudnya secara internasional juga kita punya gitar yang juga cukup tajam iya banyak kan salah satu aja kayak apa kolektif seni ruang rupa sudah menaklukkan dokumenta itu enggak itu forum forum bergensi seni rupa di dunia forum 4 tahunan iya jadi emang kita berarti kan kita punya posisi cuma posisioning ini apakah dikuatkan dalam bentuk regulasi atau perhatian pemerintah kan belum ini kan masih orang-orang gila aja yang mau berkesenian di negeri ini kalaupun ada itu kan masih belum dibungkus dalam tahap regulasi masih individual fightnya masih individual ya kayak ada beberapa galeri yang betul punya umang punya support gitu tapi secara general itu kan masih belum mestinya kan harus ada regulasi yang mengawal bagaimana keperbiakan negara untuk mengapresiasi karya area anak bangsa misalnya harapanku itu bagaimana kebijakan kementerian BUMN itu untuk semua lini sektor dari BUMN itu untuk memberikan membelanjakan sekian persen uangnya untuk karya anak bangsa dan karya seni itu kan bukan karya yang diakan aset dan investasi iya bisa belipat-lipat kenapa karya Fandi di mahal karena ada sejarah yang lingkupinya dan kalau seni hari ini siapa yang mahal kan nanti kan gak ada yang berkurang jangan sampai kejadian Raden Saleh yang dimiliki sama negara lain akhirnya terulang kembali kalau gak terjadinya hal itu kan dari sementara berapa sih negara ini mengkolesi Raden Saleh dibandingkan beberapa negara lain gak ada apa-apanya Mas Aidil penutupnya kira-kira buat temen-temen semua dari Mas Aidil buat temen-temen yang lagi senang sama seni yang lagi pengen bergaung dan masih ya forum hari ini forum seni rupa ruang publik ini aku pikir ini semacam forum perayaan bersama ya atau semacam pernyataan bagaimana seni juga bisa berkontribusi kepada apa negara untuk memberikan artis dalam bentuk ini memberikan masukan atau memberikan kritikan dan ini tidak jangan dianggap juga tidak akan bisa berbunyi di keadaan publik minimal inilah ayolah kita sama-sama untuk merayakan kesenian itu dengan kecerdasan menalar sehat dan kreativitas yang tanpa batas itu saja terima kasih mas Aidil ini ilmu yang sangat luar biasa terima kasih buat temen-temen semuanya jangan lupa buat komen di bawah kira-kira mana aja yang menarik buat lo kalau ada sesuatu- sesuatu yang penting dan kira-kira temen lo pada butuhin lo share juga bareng gue Bil Mukhdor dan Mas Aidil dari Art Corridor kita sampai ketemu next one thank you Mas Aidil keren banget